Assalamualaikum, hai mom, jumpa lagi di Diary Siska. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Langkah pertama, siapkan blender lalu tuangkan 800 gram ubi kayu. Tambahkan 400 ml air, lalu tutup dan blend hingga halus. Setelah halus, kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan wadah lalu pecahkan 2 butir telur. Tambahkan 250 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, sedikit perisa vanila. Kita tambahkan juga 65 ml santan instan. Kita aduk rata. Kemudian, kita tuangkan ubi kayu yang telah kita haluskan. Kita aduk kembali. Sekarang, kita tambahkan 100 gram margarin yang telah dicairkan. Kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita tambahkan 4 sendok makan tepung tapioca. Kita aduk kembali hingga tercampur. Adonan sekarang sudah siap. Selanjutnya, siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm. Olesi loyang menggunakan margarin tipis-tipis agar tidak lengket. Kita tuangkan adonan ke dalam loyang. Kita nyalakan oven dengan suhu 180 derajat celcius, api atas-bawah. Kita panaskan oven selama kurang lebih 10 menit. Setelah ovennya panas, kita masukkan loyang ke dalam oven dan panggang selama kurang lebih 60 menit. Setelah 60 menit, kuenya sudah matang dan bisa langsung diangkat. Jika kuenya sudah dingin, ini sudah bisa kita keluarkan dari dalam loyang. Terlebih dahulu, bagian pinggir-pinggirnya akan aku sisir. Kita balik loyangnya seperti ini. Kita balik permukaan kue. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya, ini akan kita potong-potong. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera. Selanjutnya, ini akan kita potong-potong. Detail kuenya seperti ini. Nah, ini dia kue bingka ubi kayunya sudah siap disajikan. Ini rasanya enak banget, apalagi kalau kita sajikan bersama kopi ataupun teh. Jadi makin nikmat. Jangan lupa dicobain ya resepnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan jangan lupa juga untuk subscribe ya. Bagi yang belum subscribe.